kira-kira dia sakit apa coba aku liat sebentar ya diam-diam aku mau liat dulu huh? huh? halo temen-temen semuanya, welcome back to dunia hara hari ini kita mau main game sakura ya mio ayo buruan mio iya kak, tunggu kak kita bilang sama kak sakura dulu kak sakura, kak sakura iya yuta kak sakura kenapa? kak sakura kenapa itu? kakak sakit perut kenapa bisa sakit perut? emangnya kakak salah makan apa nih? gak tau yuta, sakit kali mungkin kakak mau boker gak kak? kakak pergi ngikik aja dulu kak bukan yuta, sakit kali wah kenapa kira-kira nih mio? gimana kalau kita pergi beli obat aja kak? oh iya kak, kami sekalian mau minta izin juga kak kami mau pergi rumah sakit kak rumah sakit? iya kak, kami sekalian beli obat kakak ya kak soalnya si atom kak dia masuk rumah sakit hah? atau masuk rumah sakit kak? kenapa aku gak tau kak? iya iya dia tadi baru telepon katanya dia gak sengaja jatuh dari sepeda dan dia terkilir parah sekali kata atom kakinya sampai bengkok hah? sampai bengkok kak? iya iya mio wah mengerikan sekali ya aku pengen lihat nih kasian sekali dia sampai bengkok kira-kira kita mau beli apa ya buat dia kak? sebagai buah tangan eh kan sudah malam kamu mau bawa apa emangnya? oh iya kak yaudah deh kalau gitu kami langsung pergi aja ya kak iya sekalian beli obatku ya iya iya kak obat kakak obat apa kak? obat sembelit ya kak eh iya yuta eh kalau gitu ayo kita pergi mio mio kamu dimana mio? iya iya kak tunggu kak mio bawa uang dulu oh cepetan mio cepetan iya kak mio sudah siap kak ayo mio kita pergi mio kita ke rumah sakit kan kak? iya mio rumah sakit sakura mio rumah sakit kita kan cuma satu disini mio iya iya kak nah ayo pegangan tangan jangan sampai kamu jatuh nanti kalau kita jatuh jadinya kita dong yang masuk rumah sakit ah jangan kak makanya hati-hati kak lagian kan dekat dan biasanya disini kan mobil gak ada lewat oke deh kalau gitu kak lagian si atom kenapa bisa jatuh sih kak? iya nih dia jatuh dari sepeda tapi yang mio tau bukannya sepeda dia roda tiga kak oh iya sepedanya kan roda tiga gimana cara jatuhnya ya mio? nah itu dia kak mio bingung eh nanti kita tanyakan dia deh nah ini dia rumah sakitnya iya kak ini rumah sakitnya kamarnya nomor berapa kak? oh komornya? oh ya ampun aku lupa tanya tadi sama si atom tadi dia telepon aku dan aku lupa tanya mio hah kakak dokter ya bu ayo ta temanku namanya si atom ada masuk kesini kira-kira dia di nomor berapa ya? oh aku gak tau gak hafal emangnya bukan sama dokter ya? coba kamu tanya ke dalam deh eh kalau gitu kami tanya ke dalam dulu ya nanti aku mau minta obat sakit perut buat kak sakura oke oke nah ayo kita masuk ke dalam mio masuk dari mana? dari sini dari sini ayo mio iya kak ayo kita tanya sama resepsionisnya kak iya iya ayo kita tanya susus kami ada teman namanya atom kamarnya nomor berapa ya? hah? atom? iya sebentar-sebentar aku lihat tapi sepertinya gak ada yang namanya atom deh huh? atom loh yang pake kacamata hitam hah? kacamata hitam? sepertinya tadi banyak yang kacamata hitam coba deh kamu periksa sendiri aja atau kamu tanya temanmu oh masa gak tau? mio masa gak ada yang namanya atom sih mio? apa mungkin dia pake nama orang lain kak? dia menyamar oh aneh-aneh aja mio mana mungkin dia menyamar oke deh kalau gitu ayo kita lihat mio rumah sakitnya kan tidak terlalu besar ayo kita periksa ruangannya ya mio iya kak oh sepertinya disini bukan itu ada ibu hamil coba yang di sebelah sini wah ini ruang operasi dan ini tidak ada orang baiklah ayo kita ke sebelah sini mio nah mio mio lihat mio seperti hah? ini bukannya si atom? bukan bukan ini bukan kok mirip sama si atom mio? hah? jangan-jangan ini sepupunya kak wah ya ampun kenapa bisa banyak kembaran si atom disini? tapi mereka lebih kecil iya kak sepertinya mereka masih playgroup deh kak oh kalau gitu ayo kita coba lihat tempat lain mio iya kak wah mio mio atom mio atom hah? sepertinya bukan kak kenapa? si atom mengecil kak wah ini atom bukan kak bukan bukan ini tom-tom wah mio namanya tom-tom bukan atom mio iya kak sepertinya kita salah kamar deh kak oh iya mio wah mereka mirip sekali ya mio dan mereka ada banyak iya kak nah ayo kita coba cari tempat lain mio eh tapi kak kamarnya bukannya itu aja kak eh mio mio itu tempat apa mio? itu sepertinya rumah sakit juga kak wah gimana caranya kesana mio? gak ada jalan kesana mio iya kak jangan-jangan disebelah ada pintu lagi kak wah ternyata rumah sakit ini masih ada yang disebelah ya ayo kita coba lihat kesana mio mungkin mereka ada disebelah mio iya kak ayo kita kesana oh iya mio aku mau tanya dokter yabuo dulu dok iya yuta gimana kamu dapet temanmu gak? enggak dok eh sepertinya teman aku disebelah dok itu disebelah eh ada kamar lagi ya dok hah? disebelah? emangnya disebelah ada rumah sakit? ada dok aku ada lihat tadi disebelah ada rumah sakit hah? ada rumah sakit kok aku gak tau ya itu rumah sakit baru ya hah? dokter gak tau jangan-jangan itu baru makanya coba lihat kesana dok kalau gitu kami kesana dulu ya dok mungkin atom ada disana dok iya yuta hati-hati baiklah kak kenapa dia gak tau ya disebelah ada rumah sakit lagi berarti rumah sakitnya beda dari yang ini ya kak iya mio jangan-jangan dia saingan mio dan kenapa dia gak tau ya eh yaudah deh sus temanku ada yang namanya atom dia kamar nomor berapa sus? dia yang kakinya bengkok hah? kaki bengkok? eh aku gak tau oh gak tau dia katanya ada di rumah sakit dekat sini disebelah dia gak ada berarti dia ada disini dong eh gimana kalau kita cek aja kak? eh yaudah deh kalau gitu kita cek aja deh eh ini nih mio 50 sen murah sekali kamu mau makan gak mio? iya kak nanti kita makan disini ya kak kebetulan tadi aku masih ada sisa uang jajan nih mio nanti kita jajan disini ya mio lihat makanannya iya kak mio nanti mau yang nasi kepal kak oke deh baiklah sus wah gak usah deh kalau gitu kita cari sendiri aja deh mio iya kak kita cari sendiri aja deh kak gak usah tanya-tanya mereka bingung kak oh iya deh mio yang mana ya? gak ada orang mio mungkin yang kamar sebelah sini gak mio? aku mau lihat oh sepertinya ini ruangan praktek dokter mio gak ada gak ada atom cuman ada suster dan susternya kenapa duduk di bawah ya? coba kita lihat sebelah sini deh disini kosong bahkan tempat tidur pun gak ada jangan-jangan ini tempat main baiklah aku mau lihat ke atas lagi mio kamu dimana mio? mio lagi di bawah kak lagi lihat makanannya kak ayo cepat naik mio jangan lihat makanan terus iya iya kak nah ayo coba kita lihat disini wah disini kamar mandi buka ruangan kalau disebelah sini ruangan apa ya? wah sepertinya gak ada orang mio tapi tempat disini enak sekali ya iya kak jangan-jangan ini kamar VIP kak wah mereka tidak pilih kamar VIP hmm kalau gitu mereka pilih kamar yang mana ya? disini padahal enak sekali ya tapi kak mereka kan cuman jatuh dari sepeda kak ngapain harus ke kamar VIP? oh iya juga ya mungkin abangnya gak mau kasih dia kamar VIP atau mungkin disini ya wah disini lebih kecil dan disini juga gak ada orang mio jadi mereka dimana dong? coba kita ke atas lagi deh kak sepertinya di atas masih ada ruangan deh kak iya iya mio ayo kita naik ke atas wah capek sekali gak ada liftnya iya gak ada liftnya ya nah ayo kita lihat mio disebelah sini wah gak ada orang tapi disini banyak tempat tidurnya iya kak nah ini dia ketemu ketemu atom atom ternyata kalian disini aku udah cariin kalian setengah mati loh iya yuta aku jangan dilempar yuta iya maaf maaf aku terlalu bersemangat jadinya kamu terlempar nah ternyata kalian ada disini iya yuta kami dari tadi disini kalian gak kasih tau aku sih kamar nomor berapa dan aku hubungin kamu gak bisa tom aku punya handphone lo bet iya aku juga lo bet wah atom kenapa kamu santai sekali ya tom dan kenapa kamu gak di infus bukannya kamu masuk rumah sakit iya dokternya belum datang-datang iya kami hanya bersantai wah ya ampun kalian datang disini dan kalian belum ketemu dokter jadi ngapain ada disini mungkin dokternya besok baru datang oh oke deh kalau gitu dan kenapa kamu bisa jatuh dari sepeda atom iya gara-gara atom loh emangnya kenapa bukannya sepeda kalian roda tiga gimana cara jatuhnya iya dia dorong aku dan aku terpelanting oh gitu tapi tempat ini enak sekali ya tempat ini luas walaupun tempat tidurnya tiga tapi kalian hanya sendiri disini iya nanti aku mau tidur di sebelah iya oh kalau gitu gimana kalau aku nginap juga Mio kamu nanti pulang bilang sama kak sakura kalau aku nginap sini Mio hah kakak mau nginap jangan deh kak temani Mio pulang kak bukannya kak sakura juga titip obat kak oh iya Mio tapi kalau gitu gimana kalau kita ngebrol-ngebrol dulu wah kakak belum mau pulang ya iya nih sebentar soalnya kita kan dari tadi udah capek cari wah seru sekali ya malam-malam gini kita cerita-cerita iya kak seru sekali ya wah aku gak mau pulang nih aku mau nginap sini aja tapi kak kalau misalnya nanti ada pasien lain datang gimana kakak gak bisa tidur disana loh soalnya kamarnya harusnya kan bagi bertiga oh tapi kan gak ada orang Mio gimana Tom ah Tom terserah kamu Yuta iya kami terserah aja nah gimana dong tapi kak ayo kita beli obat dulu kak kak sakura udah kesakitan loh oh gimana dong kita harus beli obat ya hahahaha Cong Cong wah kamu gimana dong terbelah dua gini gimana kalau kita ke rumah sakit aja Cong iya nih aku mau ke rumah sakit aja aku bingung nih kakiku mau pergi kemana dan aku pergi kemana aku juga susah nih kalau mau pipis wah Cong kamu bisa pipis juga ya emangnya ada resletingnya iya bisa juga oh gitu yaudah deh kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang ya kita ke rumah sakit sakura yang dekat sini aja gimana iya iya kamu tolong bantu aku ya oke deh kalau gitu aku bantu kamu pesankan ya tapi Cong iya iya ada apa nanti kamu yang bayar ya soalnya aku gak ada uang iya iya oke deh kalau gitu emangnya disini ada rumah sakit yang bisa untuk bantu hantu aku denger-dengar sih bisa pas disebelah rumah sakit itu ada rumah sakit hantu hah ada rumah sakit hantu ya aku gak tau sih selama ini jangan sampai kita ketemu sama hantu teke-teke kemarin ya Cong aku takutnya nanti aku yang terbelah dua iya nih jangan sampai kita ketemu soalnya dia galak sekali cuma tanya lalu dipotong iya nih wah itu dia rumah sakitnya yang pintunya warna merah itu ya iya iya itu dia wah ternyata letaknya di sebelah rumah sakit manusia ya iya nih di sebelah rumah sakit manusia ayo kita masuk kamu bantu aku pesan dengan kamar iya iya oke baiklah kamu mau pesan kamar apa yang paling mewah Cong jangan-jangan nanti uangku habis oke oke Sus Sus temanku kecelakaan eh kecelakaan karena apa dia terpotong terbelah dua bisa gak dibantuin Sus disambungkan kembali badannya oh bisa-bisa kamu mau pesan kamar yang mana eh kami pesan kamar yang murah aja deh Sus oke baiklah kamarnya ada di lantai tiga nanti dokternya akan segera datang sekarang dokternya lagi pergi oke deh kalau gitu kami jadinya tunggu di kamar aja ya iya iya maaf ya soalnya Sus-Sus terlain lagi pergi jadinya tidak bisa dianterin bisa pergi sendiri kan iya iya bisa nah Cong ayo kita ke lantai tiga Cong wah Cong kamu dimana Cong kenapa cuma ada kakinya ya ampun badannya hilang sekarang tinggal kakinya disini disini aku sudah datang wah Cong aku kira kamu hilang Cong kamu cepetan dong jangan lama-lama kamu bisa naik tangga gak Cong eh gimana ya aku coba deh naik tangga katanya kita disuruh tunggu dulu Cong di lantai tiga jadi kita tungguin dokternya ya Cong wah ha 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 iya nih iya nih Mbak Gunti aku juga mau ketawa nih aku senang sekali soalnya ih 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 ayo ayo Cong nah ini wah ada hantu di dalam tong sampah kenapa kamu ada di dalam tong sampah sih kamu cari apa disana aku lapor ya jangan cari di tong sampah dong hmm kalau gitu aku mau coba lihat di sebelah sini deh nah ini dia ruang praktik dokternya ih ternyata dokternya memang gak ada wah disini ruangan kosong dan Cong disitu ada temenmu Cong disitu dia punya kaki Cong gak kayak kamu Mbak Gunti aku lagi berusaha naik nih makanya cepetan dong kita baru sampai di lantai dua nih hmm kamu masih di lantai dasar ya wah disini sudah ada penghuninya padahal kamarnya bagus sekali ya dan disini sempit sekali aku gak mau deh disini ayo ayo Cong kita ke lantai tiga Cong iya iya nih aku sedang berusaha wah padahal pocong biasanya gampang banget nah ini dia tempatnya cocok banget nih luas sekali wah disini aku bisa tidur satu tempat dan satu tempatnya lagi bisa untuk si pocong baiklah yang disini aja deh Cong Cong kamu dimana iya iya aku di belakangmu nih aku sudah sampai nah wah ternyata cuma kakinya kamu kepalanya dimana nih kenapa belum sampai-sampai sih aku di atasmu Mbak Gunti hah di atas aku iya iya aku sudah sampai di atas kamu coba lihat ke atas wah ya ampun Cong kenapa kamu ada di atas aku sih ayo turun ayo turun iya 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 aku turun deh nah aku di sebelah sini aja ya terus kakimu mau di taruh dimana Cong dia taruh di sebelah aja deh hah taruh di sebelah makasih Mbak Gunti sudah ditemani hi 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 oh iya Cong kamu harus cepat sembuh ya jangan sampai nanti kakimu hilang iya nih aku takut dia hilang soalnya dia loncat-loncat terus kalau dia hilang gimana ya kalau dia hilang kamu jadinya hantu teke-teke dong jadi pocong teke-teke masa aku jadi pocong teke-teke sih wah kak sepertinya di sebelah sudah ada orang kak iya nih sepertinya di sebelah sudah ada orang jadinya aku gak bisa tidur di sebelah sana deh nanti kira-kira yang di sebelah kita ini sakit apa ya gimana kalau kakak lihat kak kira-kira pasiennya cewek atau cowok ya kak kita mau lihat ke sebelah ya baiklah aku coba ngintip dulu kira-kira dia sakit apa coba aku lihat sebentar ya diam-diam aku mau lihat dulu oh kenapa kak kenapa oh itu 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 bukan manusia hah bukan manusia kak pelan-pelan pelan-pelan itu pocong sama kuntil anak hah kuntil anak itu pocong iya itu pocong oh gimana nih gimana kenapa bisa ada hantu kuntil anak dan pocong disini hah apakah ruangan ini ada hantunya hah ada hantunya tapi mereka bukannya baru datang kak iya mereka baru datang dari tadi tidak ada oh apa jangan-jangan mereka juga cari dokter hah mereka cari dokter kak iya iya soalnya aku lihat tadi pocongnya aneh pocongnya terbelah dua kakinya dan badannya terbelah dua wah mengerikan sekali kak iya nih mengerikan sekali sedangkan dia pocongnya tidak terbelah dua aja udah ngeri apalagi kalau dia terbelah dua wah jadinya dia pocong teke-tke deh hah pocong teke-tke kak apa dia nanti mau tanya kakinya dimana kak cong lama sekali sih kenapa dokternya belum datang-datang sabar sabar aku gak sabar lagi nih sepertinya aku gak mau nginar sini deh aku mau cepat pulang kenapa emangnya kalau gitu gimana kalau aku cari deh dokternya ke bawah kamu tunggu disini ya cong aku tunggu sendiri iya cong kamu sendirian emangnya kamu takut tapi mbak kunti ah pocong ini kenapa dia takut sih manja sekali dia kan sudah jadi hantu kenapa dia takut emangnya dia takut hantu baiklah di sebelah sini kan tadi eh bukan sepertinya di bawah iya 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 tempat praktek dokternya di bawah wah aku lupa nih dan dokternya kenapa lama sekali sih dokternya sudah datang belum sus belum belum datang hah belum datang gimana dong emangnya ada apa temanku temanku terbelah dua dan kami mau minta tolong supaya disambungkan badannya sus sus aja deh yang tolong tapi aku tidak bisa kenapa gak bisa ayo coba-coba dilihat dulu deh ayo ikut aku ke atas eh oke deh aku ke atas sus mana sus kenapa belum keluar juga sih wah hilang kemana dia sih tadi dia disini susnya dimana wah itu dia ya ampun sus kamu ngagetin aku aja kamu kan sudah hantu kenapa kamu kaget wah kamu sepertinya sus terngesot ya kenapa kamu duduk terus sih dan kamu gak jalan-jalan iya aku sus terngesot wah ternyata dia sus terngesot nah si pocong dibantuin sama sus terngesot tunggu dulu aku telepon dokternya dulu ya tanya caranya gimana oh sepertinya tadi ada yang keluar aku mau coba lihat dulu deh kalian pelan-pelan disini ya iya iya kak oh sepertinya kuntil anaknya sudah keluar tapi pocongnya masih ada wah dia masih ada tapi dia sepertinya lagi nonton tv gimana kalau kita pelan-pelan keluar dari sini aja tapi kak Mia takut ketahuan kak oh gimana kalau kita merayap aja deh kita merayap sambil kita keluar dari sini iya ayo kita merayap iya ayo kita keluar dari sini oh Atom bukannya kakimu sakit bukannya kakimu bengkok kenapa kamu bisa merangkak seperti ini iya Yuta hanya bengkok sedikit kelingkingnya aja Yuta oh kelingkingnya aja nah ayo kita merayap sekarang kita pelan-pelan keluar dari sini jangan sampai kita ketahuan sama si pocong itu ya iya kak nah hati-hati wah ada gundukan ayo ayo buruan iya kak tunggu Mio kak nah ini udah di tangga bawah nih kita tinggal turun lalu kita keluar dan kita selamat horeh ayo ayo ada orang eh salah ada hantu oh itu kuntil anak aku naik lagi naik lagi ada kuntil anak ayo naik naik semuanya kalian ada dimana aku masih di dalam Yuta iya aku masih di dalam oh ya ampun Atom kenapa kamu masih di dalam dan kamu dekat pocong itu wah gawat-gawat Atom di bawah ada kuntil anak Atom kita gak bisa ke bawah gimana ini oh gimana kalau kita naik ke atas aja kita coba cari bantuan di atas iya kak ayo kita ke atas aja kak kita coba cari bantuan kak oh sepertinya disitu ada orang oh sus kenapa sus duduk disini tolong kami sus tolong kami ada apa di bawah gawat-gawat di bawah ada pocong sama kuntil anak sus dan itu di sebelah tempat tidur kami mengerikan sekali aku takut sekali dan pocong itu terbelah dua wah mengerikan sekali kami ketakutan sekali gimana ini hah ada pocong iya iya gawat nih dari sini bisa keluar gak ya wah sepertinya cermin besar tidak ada jendelanya wah gimana ini kami harus sembunyi kami takut sekali itu ruangan apa ya kami kalau sembunyi di dalam sana boleh gak boleh boleh aja wah Mio Atom Atom kalian dimana ayo ayo kesini iya kami lagi di tangga iya kami akan naik yuta iya kak ini kak kami udah naik kak wah kalian lama sekali nih si Atom mana kenapa dia belum naik mungkin karena kakinya sakit kak iya kakinya sakit iya sakit tapi kan cuma kelingkinya aja kenapa dia lambat sekali sih yaudah deh gimana kalau kita sembunyi aja kita mau sembunyi dimana kak kita sembunyi di dalam kamar itu aja sampai nanti pocong dan kutil anaknya pergi lalu kita nanti turun ke bawah dan kita kabur dari sini kita gak mau ke rumah sakit ini aja jadi si Atom nanti ke rumah sakit sebelah aja iya kak ayo kita sembunyi di dalam aja ya sus kami permisi ke dalam ya nah ayo sebelah sini wah ternyata udah ada orang udah penuh gimana ini ya apa boleh kita sembunyi di sini ah sepertinya ada bau aneh kak oh iya ada bau aneh bau apa ini kenapa menyengat sekali iya itu bau itu bau iya busuk sekali apa ini ya hah aneh sekali kenapa mereka tidak bergerak ya ah ini ruangan apa coba aku lihat hah hah ruangan mayat hah ya ampun ini ruang mayat wah gimana ini gimana ini wah tokun sekali tokun sekali kak turun aja kak turun ya ya kita turun aja wah ya ampun kita ke ruangan mayat mengerikan sekali kalau misalnya mereka hidup gimana hantunya jadi ada tiga dong coba kita turun deh udah pergi belum ya ah masih ada masih ada ayo ayo naik ayo naik ayo naik hah gimana ini Atom kenapa kamu masih di situ aku takut iya aku takut kalau gitu kita masuk aja deh lebih baik kita di dalam aja di sini lebih aman di atas ada ruang mayat dan di bawah ada kuntil anak dan di sebelah kita ada pocong hah gimana ini nah suster kamu sudah telepon dokternya kan dan kamu sudah tahu caranya kan ayo ayo ketemu sama temanku dulu iya aku sudah tanya dan aku mau lihat temanmu dulu teman aku ada di sini nih hah 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 cong cong aku sudah bawa bantuan nih cong ah kamu bawa siapa tuh aku bawa suster ngesot ah suster ngesot emangnya dia bisa bantu aku bisa bisa tadi katanya dia udah tanya sama dokternya karena kalau tunggu dokternya kelamaan nih nah sekarang gimana apa yang harus disiapkan eh pocong kamu naik dulu ya kamu tidur di tempat yang ada kakimu itu ya eh tidur di sana oke oke baiklah lalu kamu mau operasi aku ya kamu bius aku ya jangan sampai aku sakit aku takut sakit soalnya wah cong ya ampun kenapa kamu takut sakit sih kamu kan sudah mati emangnya masih bisa sakit eh aku takut jarum suntik aku gak berani lihat wah cong tampangmu aja yang galak ternyata hatimu hello kitty iya aku takut jarum suntik nih pelan-pelan aja ya nah sus sekarang sus ayo ayo buruan sus iya aku siapkan bahan-bahannya dulu ya cong semoga cepat sembuh ya cong jangan sampai kakimu hilang nanti jadi pocong teke-teke deh eh jangan ingatkan aku lagi aku kesal kali sama hantu teke-teke itu nanti kalau dia ketemu aku tenang-tenang dia eh jangan sampai ketemu deh aku takut wah ternyata pocong itu dipotong sama hantu teke-teke aku takut iya aku takut wah hantu teke-teke yang kemarin kita lihat di stasiun itu ya kak iya Mio untung kita berhasil jawab ya Mio kalau enggak aku yang bakal jadi teke-teke Mio eh iya kak untung kita bisa jawab ya kak eh gimana ini gimana sepertinya mereka lama sekali aku takut nih takut kak Sakura marah iya kak kak Sakura kan di tip kita beli obat ya kak iya nih gimana dong mereka jadinya makin rame jadi tidak ada tiga orang eh tiga hantu maksudnya ada tambahan satu lagi hantu ngesot wah kak jangan-jangan ini rumah sakit hantu ya kak iya nih gara-gara si Atom kita jadi tersesat ke rumah sakit hantu padahal ternyata dia yang sakitnya cuman kelingkingnya aku kira sakitnya parah Mio nah sekarang obatnya sudah siap semua kan iya sudah aku siapkan semua eh hati-hati ya aku gak mau sakit aku takut sabar-sabar Cong kamu mau sembuh gak sih Cong lagian kayaknya gak sakit deh Cong kamu kan sudah mati Cong eh enggak aku takut aku tetap takut Sus Sus sunti aja Sus sunti yang paling besar Sus yang paling tajam ya wah jangan-jangan-jangan jangan sunti aku jangan tolong please iya Sus ayo Sus buruan Sus aku jadi pengen ketawa juga nih ih 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 nah kenapa kamu ketawa wah bukannya kamu takut iya soalnya kalau aku takut aku jadi pengen ketawa nih ah yaudah deh ayo mulai Sus tuh sepertinya di sebelah sedang ada operasi tuh iya Kak sepertinya Pocongnya sedang di operasi Kak iya sedang operasi iya sedang operasi wah gimana nih kenapa lama sekali mereka mau menempelkan badan dan kaki Pocong itu supaya Pocong itu bisa jadi satu kembali iya Kak mengerikan sekali kan Kak bisa kembali lagi Kak iya nih jangan sampai kita ketahuan kakinya jangan sampai kelihatan mereka ya atom atom kalian dah sembunyikan kaki kan iya aku sudah sembunyikan kakiku kakiku sudah aman iya jangan sampai kelihatan Mio ayo kesini sedikit Mio jangan sampai mereka lihat kakimu Mio iya iya Kak tenang aja Kak aman Kak wah aku deg-degan sekali nih baru pertama kalinya aku selama ini berada di dekat hantu dan hantunya ternyata sedang operasi aku takut sekali wah Mbak Gunti aku sudah kembali seperti semula nih aku sudah kembali iya nih akhirnya kamu sudah kembali seperti semula wah kamu keren sekali suster nyeso ternyata hebat sekali ya iya nih keren sekali seperti tidak pernah terpotong sama sekali ya aku sudah sembuny wah kamu senang sekali ya Cong wah keren sekali kalau gitu gimana kalau kita pulang Cong tapi Cong sepertinya di sebelah kita ada penghuninya deh hah ada penghuninya aku dari tadi gak ada lihat iya soalnya dari tadi aku denger suara berisik-berisik gitu emangnya kamu gak denger ya eh sepertinya aku tidak terlalu denger deh apa mungkin karena kupingku tertutup ya eh coba aku lihat deh oh gawat 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 dia mau kesini dia mau lihat kesini wah gimana nih kuntilanaknya dan pocahnya mau lihat kesini Mio gimana kak Yuta diam kak Yuta jangan berisik ah gak jadi deh kita pergi aja deh soalnya kita udah terlalu lama disini aku capek palingan itu cuma hantu anak-anak sepertinya itu suara anak-anak deh iya iya Mbak Kunti ayo kita pergi dari sini aja deh wah kita mau pergi kemana ya siap ini aku hari ini belum takut-takutin orang nih dan kira-kira berapa ya biayanya eh jangan mahal deh soalnya aku gak ada uang hah masa kamu gak ada uang sih ham ya ampun dan tempat ini tangganya banyak sekali hantu itu masih ada disana ngapain sih dari tadi korek-korek makanan ya nah disini disini ayo kita bayar nah kamu yang bayar ya aku cuma bantu kamu aja iya 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 aku yang bayar berapa sus berapa harganya semua ehh harganya wah sepertinya mereka sudah pergi Mio ayo ayo kita pergi sekarang Mio kakak tapi kak kan ada hantu satu lagi kak coba dilihat dulu kak oh sepertinya dia tidak terlalu berbahaya deh Mio soalnya dia kan ngeson Mio katanya itu suster ngeson ayo kita pergi aja Mio oh mengerikan sekali ayo kita turun sekarang iya kak ayo kita turun sekarang kak wah ternyata kita bisa selamat ya kak iya Mio aku takut sekali aku kira tadi dia bakal lihat kita Mio untung dia gak jadi lihat kita ya Mio iya kak gimana kalau kita berdiri aja kak oh iya Mio ayo kita berdiri aja Mio ngapain sih kita merayap kan hantunya sudah pergi iya kak kita kan sudah selamat eh atom dimana kenapa gak nampak iya dia masih di belakang itu dia atom atom ayo kesini atom iya tunggu sebentar kakiku masih sakit oh cuman kelingking aja pun nah ayo kita turun sekarang ini sudah di lantai berapa ya eh sepertinya satu lantai lagi deh kak oh satu lantai lagi ya Mio kalau gitu setelah ini kita bisa pulang ya Mio oh itu Mio oh itu masih ada kutilanaknya sama pocongnya oh gimana ini gimana ini gimana kalau kita kabur aja kak oh iya kita kabur aja ayo kabur itu dia pintu depannya ayo kita kabur sekarang tunggu aku iya tunggu aku ayo ayo kita kabur sekarang Mio semoga dia tidak ikutin kita Mio iya kak wah pocongnya ternyata bayar kak dia bayar uang kak iya nih masa pocong bayar uang aku kira mereka sudah pergi wah kak mengerikan sekali kak ayo ayo kak hah kenapa mereka kabur ya aneh sekali seperti sedang lihat hantu bukannya kamu hantu iya sih tapi mereka kan juga hantu cong kamu kemana aku lagi lihat mereka tuh sepertinya aku pernah lihat mereka deh hah kamu pernah lihat mereka iya iya sepertinya aku kenal ah ya sudah deh paling mereka cuma hantu-hantu anak kecil yang suka jahilin orang iya nih sepertinya begitu nah ayo ayo cepat kamu bayar aku coba mau lihat keluar deh masa iya sih kamu kenal jangan-jangan aku juga kenal cong hah 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 halo teman-teman semuanya sampai disini dulu video dunia hara sampai jumpa di video selanjutnya ya ingat like, komen, dan share ya dadah hah cong sepertinya aku memang pernah lihat deh cong tapi dimana ya aku lupa cong eh iya kan seperti pernah lihat kan oh Mio gimana nih aku lupa beli obatnya Kak Sakura Mio gimana aku takut kalau kembali lagi Mio ah jadi gimana dong kak tapi kan kita bisa beli di sebelahnya kak tapi pocongnya dekat situ Mio dan mereka sepertinya sedang lihat keluar Mio aku takut gimana kalau kita pulang aja deh iya kak kita kabur aja deh kak bilang aja obatnya habis ya kak iya Mio ayo kabur sedang tiiman di 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 di